Anak, musuh, diri kamu, apa-apa itu saya minta selalu dibeli sama saya Wah, jangan kasihan, habis kamu datang disini mau ngapain, mau dilempar sama saya Ampun, kusti, 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 kawin, sama ular, olah, iya jadi merupakannya orang cantik Nanti kalau kelihatan orang lain, ya ular itu kan Kalau kamu percaya sama Simba, ini Nyir Ratu Dewi Lanjar Allah Fakbar, bagus kamu masih punya Tapi pakaiannya biasa Pakaian biasa Kayak orang-orang biasa Iya, cuman dia pakai samping sedengkul Selutut Iya, selutut Ngipit Sobat CJS Mistis Kali ini masih bersama narasumber kita Bapak Kuncen Yang akan berkisah tentang mistis waktu kejadian masih muda Muda ya Sekitar tahun berapa, Pak? Sembilan, tahun sembilan sembilan, bulannya aja sembilan Sembilan Jadi ganjil, sembilan 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 Iya Kan bisa diceritakan sama Pak Mirsa Bisa Bisa Yang mempunyai kisah-kisah menarik dan kisah-kisah mistis Boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini Kita berbagi kisah di CJS Mistis Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Terima kasih yang sudah subscribe Semoga dilancarkan usahanya Dan diperbudahkan segala urusannya Oh iya, ada request dari sobat subscriber Katanya minta kisahnya Tukang baso Jualan di kuburan Insya Allah Akan kami tayangkan Nantikan saja episode selanjutnya Sebelum menyaksikan alur ceritanya Jangan lupa Sediakan kopinya Sediakan cemilanya Dan matikan lampunya Biar Tambah serem Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dulu Waktu Masih Muda Punya cerita Tanah Pengalaman saya Langsung Kita pergi Tau kemana Bahwa uang cuma 4 juta 4 juta Dulu masih gede ya segitu Iya Datang Nyampe kita Ke Tegal Tegal apa itu Ya daerah Tegal Oh daerah Jawa Iya lewat Lewat Berbes Udah Jawa Timur kali ya Ya mungkin Jawa Timur Sebetulnya Bapak itu mau kemana Nih Sebetulnya Saya itu mau datang Ke Karangini Krapiak Katanya ada Juru Kuncen Juru Kuncennya ada Tiga orang Kurang tahu Namanya siapa Tapi saya tahu Tinggal datang aja Sama Kuncen Bisa enggak Kalau tempatnya gitu Ketempatnya Harus kita nyampe Ketempatnya itu Kuncen Yang Tiga orang Bisa Berapa ongkos Yaudah tinggal naik mobil aja Saya Nanti Kalau saya ngantuk Tolong Bangunin ya Ya Biasanya sih 50 Nih Sampai Sono Krapiak Saya kasi 100 Dilebihin Dilebihin Tapi Minta tolong Turunin disitu Tepat Pada Tempatnya Jurusan Juru Kunci Ya Siap Lalu kita nyampe Pak turun Turun Ini Krapiak Penganda Apa Sekarang ini Yaudah Terima kasih Saya turun Langsung Turun 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 Ojek Pada Mejar saya Ayo Pak Naik Pak Udah Tahulah Kalau orang Datang Kemari Alhamdulillah Syukur Kalau kamu Udah Tahu Langsung Kita naik Ojek Datang Pak Kuncian Yang Paling Tua Saya Betulnya Kamu Dari Mana Dek Kata Juru Kuncian Saya Dari Kediri Tujuannya Kesini Mau Apa Saya Ingin Kaya Ingin Kaya Kok Gampang Amat Ngomong Kata Orang Lain Kan Gitu Udah Siap Siap Mau Jadi Kodok Jadi Kadal Gak Apa Tapi Saya Dengernya Gini Disini Kan Katanya Jual Beli Musuh Bisa Anak Sendiri Bisa Mertua Pun Bisa Yang Yang Gak Bisa Katanya Ibu Sendiri Bapak Saya Sendiri Itu Gak Bisa Bahkan Diri Saya Pribadi Katanya Siap Saya Jual Dia Yang Beli Kan Katanya Bener Enggak Itu Di Kelas Kelas Bener Contoh Misalkan Kalau Diri Saya Berapa Dia Beli Cuman Paling 3 Milyar Kalau Diri Tadi Beli Itu 3 Milyar Kok Murah Jadi Berapa Kita Selama Nikmati Uang 3 Milyar Paling 20 Tahun Diambil Gitu Nyawanya Kalau Mertua Mertua Cuman Satu Setengah M Satu Setengah Milyar Kalau Musuh Cuman Hanya Satu M Kalau Anak Satu Terliun Berarti Mahal Anak Ya Itu Betul Nanti Gini Caranya Kalau Kamu Mau Manggil Udah Sampai Tempatnya Disitu Namanya Keramat Bagolo Keramat Itu Ada 7 Biji Apa Apa Keramat Satu Mbah Banas Pati Yang Megang Keramat Dua Namanya Mbah Permana Kesuma Tiga Mbah Banas Pati Terus Mama Eyang Walik Putum Eyang Dewi Roro Kendeng Eyang Dewi Mayang Sindya Nanti 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 Ngomong Gitu Nggak Bakal Nyasar Ya Nanti Saya Kasih Bukunya Kasih Bacanya Buat Kamu Oke Oke Kalau Gitu Ayo Langsung Nanti Dulu Persyaratannya Masih ada Persyaratannya Itu Syaratnya Udah Berat Semua Masih ada Syaratnya Ada Lagi Udah Apa Apa Katakan Sesaji Secukupnya Harus ada Itu Udah Saya Nggak Mengerti Bapak Sendiri Yang Beli Ternoh Cuman Nanti Saya Tinggal Menghadapin Najah Gitu Terima Mateng Berapa Itu Saya Zaman Masih Murah Masih Kulit 300 300 Ribu Sama Juru Gitu Nah Udah Kalau Begini Kamu Mandi Dulu Artinya Mandi Mohon Ijin Gimana Pak Nah Semua Barat Ya Anter Nggak Tahu Saya Dianter Sama Juru Puncento Ini Namanya Mama Yang Wali Kutum Langsung Kita Mandi Pejepur Langsung Dimandikan Sama Unceng Ya Langsung Kita Dimandikan Sama Unceng Udah Selesai Mandi Kamu Minum Dulu Sepuasnya Makan Sepuasnya Karena Nanti Disitu Nggak Bakal Nemu Air Nggak Bisa Makan Berarti Puasa Selama Berapa Hari Bah Tiga Hari Tiga Malam Masih Boleh Tidur Kan Boleh Nih Panggilannya Dia Ya Berangkat Berangkat Langsung Kita Naik Rahu Nah Berarti Beda Lokasi Lagi Iya Jadi Rumahnya Juruk Buncen Itu Berangkatnya Kalau Datang Ke Laut Sekitar Berapa Kilo Kitar 2 Kilo Udah Deket Langsung Kita Naik Rahu Berdua Sama Juruk Buncen Langsung Kita Nyampe Ke Langsung Ini Ke Keramat 7 Yang Paling Pemumpas Saya Enggak Melalui 1 2 3 Langsung Saya Ingin Keramat 7 Yang Lebih 2 Sat Katanya Juruk Buncen Pulang Yang Lebih Cepet Langsung Oke Pak Siap Langsung Juruk Buncen Bakar Menyang Udah Kamu Yang Tenang Disini Saya Mau Pulang Nanti Kamu Juga Dijemput Kalau Udah 3 Hari 3 Malem Pasti Saya Jemput Kamu Ya Mohon Doa Sini Aja Bah Jadi Itu Dibilang Keramat 7 Percis Bentuknya Seperti Jembatan Jembatan Apa Ya Jembatan Kayak Apa Buat Lewat Kan Jembatan Sasak Jadi Ini Dilingkung Sama Air Tengah Tengah Pulau Di Tengah Tengah Itu Jembatan Air Semua Tapi Kenapa Di Bawah Jembatan Ini Kering Bahkan Koral Ngedain Nggak ada Airnya Saya Duduk Disitu Sambil Menghadap Kita Sesaji Disitu Sambil Sesajinya Dihadepin Sambil Baca Matrap Nanti Kamu Kalau Mau Manggil Bakar Dulu Ini Lilin Merah Kalau Udah Dibakar Kita Bakar Dupa Udah Dibakar Udah Menyalah Langsung Lilin Ciup Agar Kamu Kegelapan Supaya Gelap Siap Nanti Kalau Mau Manggil Nyalain Dulu Lilin Yang Merah Siapa Tamu Kamu Nyasar Kalau Nyasar Ya Nanti Juga Nyasar Siap Kalau Jangan Pakai Lapan Lapan Allah Nggak Boleh Nggak Boleh Terus Saya Langsung Buka Buku Eyang Dewi Roro Kendeng Eyang Dewi Mayang Singde Eyang Dewi Jaya Pertasa Mbah Banas Pati Mbah Permana Kasumah Mama Eyang Walik Utung Nyuhunkan Kehadiran Anak Tina Wengi Iye Detik Iye Jam Sekarang Juga Saya Ditunggu Enggal Cepat Datang Kehadapan Saya Karena Saya Belagi Ada Keperluan Penting Sekali Cepat Datang Saya Tunggu Nih Alamatnya Saya Tuh KTP Ditaruh Disini Saya Dari Pendiri Nama Saya Maman Itu Sudah Lengkap Disitu Di KTP KTP Ada Nama Ada Bin Ada Kampung Langsung Pulang Juru kunci Itu Juru kuncinya Pulang Jadi Sendirian Tinggal Sendirian Disitu Aduh Mau Bilang Apa Saya Lupa Masa Sih Belum Bisa Nggak Lain Dilinah Oh Ya Perlihatan Sehari Semalam Kok Belum Datang Juga Sudah Satu Hari Satu Malam Yang Belum Datang Juga Saya Udah Nggak Sabar Ya Nanti Kedua Kali Masih Belum Datang Juga Dua Hari Dua Harinya Ketiga Kalinya Tiga Hari Belum Saya Juga Manggil Dia Udah Muncul Di Belakang Saya Ini Punggung Saya Ditampak Saya Tengok Mohon Maaf Saya Belum Manggil Lapa Sudah Datang Jangan Panggil Saya Bapak Harus Panggil Apa Om Aisyah Ada Apa Kamu Manggil Manggil Saya Gini Saya Tuh Sebetul Nek Lagi Kesusahan Lagi Pengen Banyak Duit Bagaimana Caranya Buat Tiba Saya Agak Tenang Hidup Di dunia Enak Aja Lo Tidak Ada Persyaratan Apapun Itu Persyaratan Bukan Itu Harus Siapa Ya Kamu Siapa Yang Mau Dibawa Kesini Kata Itu Nyari Lajarnya Kan Kamu Tadi Udah Ngomong Sama Diri Fungsi Ya Apa Masa Nggak Ingat Anak Musuh Diri Kamu Apa Apa Saya Minta Sampai Dibeli Sama Saya Jangan Kasian Habis Kamu Datang Disini Mau Ngapain Mau Dilempar Sama Saya Ampun Kusti 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 Udah Pulang Jangan Gitu Dong Dan Galak Galak Kok Asar Betul Sih Ya Siapa Saya Minta Satu Sebutkan Yang Tadi Tinggal Pilih Salah Satunya Itu Anak Mertua Saya Bingung Nggak Bisa Jawab Sebabnya Saya Itu Nggak Punya Musuh Mertuanya Sudah Pada Nggak Ada Anak Saya Masih Kecil Ya Nggak Bapak Kecil Juga Sayang Punya Satu Aduh Jadi Nggak Jadi Kamu Enggak Kalau Gitu Langsung Dia Ilang Langsung Ilang Marah Pas Kita Tiga Hari Disitu Tiga Hari Tiga Malam Juru Kunci Datang Langsung Nyamperin Jemput Saya Maksudnya Jemput Udah Kamu Berhasil Persil Apanya Enak Aja Ngomong Berhasil Kan Udah Lengkap Ditanya Ya Habis Yang Salah Kamu Kalau Apanya Mau Diminta Satu Kamu Nggak Ngasih Ya Dia Marah Kalau Disini Kan Sudah Tahu Kamu Caranya Mana Yang Mau Dikasihkan Itu Uang Cash Langsung Dibawa Kalau Dikasihkan Langsung Dibawa Sekian Milyar Saya Belum Nekan Enggak Nggak Enggak Jadi Enggak Apa Enggak Kaya Juga Tapi Saya Masih Ada Cara Lain Apalagi Kata Uncernya Kan Cara Ada Di Bapak Semua Di Bapak Juru Uncern Semua Ada Saya Ayo Pulang Langsung Kita Datang Langsung Datang Ke Rumah Juru Uncern Yang Tadi Pake Ganti Cara Cara Yang Lain Seharusnya Sudah Gagal Begitu Jangan Napsu Dulu Sebetulnya Kalau Pengen Duit Banyak Ya Kita Memang Harus Kita Bekerja Usaha Usaha Ya Jangan Ikutin Inilah Jangan Kok Kenapa Juru Kuncern Ajak Pulang Saya Ditinggal Aneh Kuncern Gila Kali Jadi Saya Ditinggal Tinggal Sendirian Tinggal Sendirian Ya Allah Ya Robbi Gimana Ini Caranya Saya Mau Pulang Maka Laut Dalam Saya Sesambat Sama Allah Saya Inilah Saya Inilah Tulang Udah Enggak Kuat Lapar Jadi Ditinggal Sendirian Disana Saya Mau Tawabat Ya Allah Aneh Ada Batang Pisang Lewat Iya Sama Saya Tuh Suatu Keajaiban Alhamdulillah Ada Batang Pisang Besar Langsung Kita Naik Batang Pisang Ngikutin Batang Pisang Sehari Sama Malam Sampai Ke Pinggiran Pas Saya Udah Sembilan Hari Sembilan Malam Gak Makan Gak Minum Lemes Ya Allah Sayang Hari Sembilan Malam Itu Gak Makan Gak Makan Gak Minum Jadi Kita Sesambat Lagi Sama Allah Ya Allah Kalau Begini Caranya Masih Mending Mati Aja Ya Allah Sekarang Saya Disiksa Begini Minta Mati Aja Udah Putus Asa Lagi Udah Putus Asa Udah Nyerah Tiba Tiba Udah Ngomong Begituan Ada Keajaiban Gini Gini Sayang Nge 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 Kok Ada Sepeda Banyak Amat Ini Pohon Jati Pohon Jowar Ada Kali Sekitar 20 Sepeda Tapi Orang Yang Gak Ada Di Itu Namanya Apa Di Boncengan Bagasia Kasih Ada Linggis Ada Palu Ada Roskam Orang Bangun Atau Gimana Mau Kerja Itu Kebangunan Dalam Pikiran Saya Tapi Gak Ada Orang Jadi Saya Jalan Gak Bisa Yaudah Tinggal Duduk Aja Di Samping Sepeda Dia Mungkin Nanti Juga Datang Entah Lagi Kemana Ini Orang Ditungguin Sama Saya Terisi Sepeda Dapat Sekitar Sejam Masih Belum Muncul Juga Kemana Orang Saya Pengen Nanya Pengen Pulang Ini Mudah Tiba-tiba Dari Timur Ada Perempuan Bawa Kendi Bawa Kendi Jadi Langsung Kita Panggil Mbak Mbak Panggil Saya Kamu Iya Si Perempuan Itu Langsung Nyamperin Mau Ngapain Ampun Mbak Saya Mau Minta Jalan Saya Ingin Pulang Ke Kediri Gak Bisa Pulang Ini Mana Jalannya Habis Dari Mana Kamu Sampai Begini Habis Ke Rama Tujuh Diantar Sama Juru Puncen Ini Sampai Kesini Sama Siapa Sama Itu Batang Pisang Nekat Beneran Lu Untung Gak Mati Kamu Jangan Sembarangan Kalau Disini Ya Maaf Mbak Saya Mau Minta Tolong Sepeda Ada Yang Punya Mana Mau Ngapain Ini Mau Kerja Ada Pekerjaan Disini Kamu Mau Ikut Enggak 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 Ikut Cuman Saya Minta Uyukin Jalan Ingin Pulang Mbak Sendiri Siapa Sebetulnya Moh Maaf Ya Mbak Saya Nanya Lancang Kalau Kamu Percaya Sama Simba Ini Nyir Ratu Dewi Lanjar Bagus Kamu Masih Punya Ini Tapi Pakaiannya Biasa Pakaian Biasa Orang Orang Biasa Cuman Dia Pake Samping Sedengkul Selutut Selutut Ngipit Ini Saya Enggak Punya Tenaga Mbak Bagaimana Caranya Minta Air Ambil Tuh Sendiri Daun Jatinya Saya Metik Daun Jati Langsung Di Pengkos Akhirnya Di Kucurkan Langsung Saya Diminum Daun Jating Alhamdulillah Bu Mbak Kita Udah Seger Udah Punya Tenaga Alhamdulillah Kamu masih Penasaran Pengen Tahu Ini Yang Punya Sepeda Iya Mbak Ayo Ikut Saya Tuh Orangnya Ada Lagi Ngapain Orangnya Ada Yang Bawain Aduk Ada Yang Ngukulin Batu Yang Manggul Semen Ya Pokoknya Lagi Kerja Itu Di Bangunan Ini Di Tengah Tengah Hutan Begini Nanti Yang Bayar Siapa Ya Saya Yang Bayar Saya Kan Anemernya Bossnya Saya Udah Kamu Jangan Ikut Kerja Pengen Ngeteng Ngeteng Terus Belah Mau Berat Kalau Ingin Kerja Berat Di Kampung Kamu Nanti Dapet Duit Jangan Disini Urusannya Nyawa Kalau Disini Itu Yang Kerja Orang Apa Si Lu Orang Keliatannya Orang Biasa Tanya Tuh Enggak Bedanya Kalau Di Kampung Itu Namanya Ngebon Dulu Orang Orang Itu Ngebon Oh Jadi Uang Sudah Habis Lalu Kerja Lalu Bekerja Enggak 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 Sebetulnya Ini Saya Pengen Jelas Pengen Tahu Oh Jadi Orang Yang Jepang Itu Kembali Laksana Langsung Kerja Gini Orang Gimana Sejelasnya Ini Saya Enggak Mengerti Jangan Pakai Bahasa Bahasa Jangan Pakai Siloka Lagi Oh Gitu Oke Sebetulnya Ini Orang Sudah Mati Dari Kampung Dia Dari Kampung Sudah Mati Sudah Mati Kata Orang Sana Disini Aslinya Kan Di Pekerjakan Kan Disini Enggak Mati Itu Buktinya Lagi Pada Kerja Udah Kamu Jangan Ngikutin Ya Jangan Kamu Masih Punya Iman Terima Kasih Mbak Saya Ingin Pulang Langsung Kita Di Usap Mukanya Sama Dia Sama Menjadi Ulangan Los Simba Mbak Itu Udah Nggak Ada Jalan Udah Ngeprong Alhamdulillah Pindah Alam Alhamdulillah Ojek Datang Mau Kesong Di Alam Nyata Ini Mas Langsung Mau Kemana Pak Enggak Saya Masih Penasaran Tolong Antar Kak Jurguncen Ayo Saya Tau Masih Penasaran Juga Gitu Masih Penasaran Disitu Enggak Bener Udah Naik 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 Diantar Sama Ojek Do Enggak Bayarnya Berapa Maribu Lah Ayo Naik Naik Ini Rumahnya Tinggal Ketuk Aja Pintunya Ya Terima Kasih Ojek Pulang Saya Ketuk Pintunya Assalamualaikum 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 Assalam Kamu kok Datang lagi Kesini Gak Tawa Puncenya Kenapa Bapak itu Tidak Jemput Saya Habis Kamu Gak Bener Ini Datang Kesini Lagi Mau Apa Lagi Caranya Saya Mau Ganti Apa Gantinya Saya Ingin Kawin Sama Putri Boleh Tapi Ada Saratnya Emang Bapak Udah Tau Udah Ngerti Saya Ngomong Gitu Ya Tau Nih Kalau Orang Jadi Penganten Itu Pakaiannya Seperti Apa Kau Tau Ada Sisir Ada Minyak Ada Pokoknya Sekumplit Baju Tolendang Terus Nanti Ditaruh Dibuat Napiin Beras Itu Apa Namanya Kata Orang Jawa Itu Tampah Taro Disitu Sekumplit Langsung Ditaruh Di Kamar Kamu Beli Sesajik Pokoknya Saya Pasra Sama Bapak Pencen Yang Disini Sekitar Berapa Zaman Masih Murah Aja Saya Habis 500 500 Ribu Nih Pak Saya Tahu Menang Ingin Matang Yaudah Kamu Duduk Sini Dulu Sambil Ngopi Ngopi Langsung Si Bapak Itu Pergi Ke Pasar Sama OJ Mungkin Belajalah Ya Gak Lama Kemudian Jil Kunci Itu Datang Nip Foto Foto Anak Saya Kata Dilihat Fotonya Lihat Fotonya Ada Empat Biji Kamu Mana Yang Suka Coba Tunjukkan Cantik 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 Dewi Persik Si Gak Apa Banyak Ini Boleh Boleh Mana Aja Ini Di Tungger Agak Bapuk Ya Gak Apa Yaudah Kamu Duduk Sini Nanti Saya Di Depan Langsung Jeruk Kunci Itu Ritual Atta Nabi Memanggil Anaknya Lagi Kemana Kurang Tahu Mungkin Dapet 10 Menit Tahu Tahu Udah Ada Disamping Saya Akhirnya Itu Dari Tunggu Tahu Tahu Jadi Anak Perempuan Bapak 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 Ini Sudah Datang Jauh Sudah Datang Tanya Sama Kamu Enggak Enggak Mau Nanya Bapak Aja Tanya Dulu Bagaimana Caranya Yaudah Mundur Kamu Mundur Neng Bapak Mau Ngomong Kamu Udah Besar Mau Kapan Ingin Berumah Tangga Kata Puncen Calonnya Sudah Ada Disamping Kamu Coba Minta Jawaban Dari Neng Gimana Sih Ya Pak Sebetulnya Saya Tuh Masih Belum Siap Rumah Tangga Kata Bapak Bapak Mungkin Saya Sudah Dewasa Padahal Baru Usia Berapa Saya Paling 30 Tahun Kalau 20 Tahun Lagi Kan Itu Sedang Berumah Tangga Sangat Gitu Neng Dipikir Yang Ini Orangnya Semangat Bekerja Buat Kamu Bisa Nyukupin Kamu Nah Maaf Ajak Nanti Saya Mau Pikir Pikir Dulu Mau Berlumpeng Sama Ibu Saya Oh Gitu Ya Jadi Enggak Lama Kemudian Tiba 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 Langsung Dia Hilang Berarti Nolak Lah Secara Halus Gitu Saya Ngomong Sama Jurkunci Pak Sebetulnya Gimana Caranya Ya Itu Kan Dia Tadi Jawabannya Begitu Enggak Misalkan Kita Keberhasilannya Jadi Gini Ini Dinamakan Kamu Itu Kawin Sama Uler Uler Kamu Nanti Datang Di Rumah Sendiri Kamar Itu Yang Bagus Yang Terkutuk Yang Disiapkan Kamarnya Jangan Sampai Keintip Kelihatan Semua Orang Orang Istri Sendiri Keluarga Kamu Bikin Ruang Rahasia Gitu Itu Sebetulnya Bisa Digilir Istri Kamu Tidak Pulang Ada Disitu Cuman Adil Kalau Nyampurin Kamu Hari Selasa Kliwon Kalau Bukan Selasa Kliwon Hak Bini Kamu Oh Berarti Setiap Selasa Kliwon Selasa Kliwon Kamu Langsung Masuk Kamar Sendiri Nanti Dia Datang Ya Biasa Yang Namanya Suami Istri Ya Kita Kelun Awas Kata Juru Kunjan Jangan Sampai Kita Terboda Kalau Bisa Ya Dirayu Duh Neng Memang Bener Berumah Tangga Itu Memang Hak Hak Saya Ya Hak Kamu Juga Tapi Kalau Orang Lagi Pusing Gimana Keinginannya Saya Banyak Neng Nanti Kalau Udah Laksana Saya Ingin Beli Mobil In Rumah Bewah Lagi Pengen Rumah Yang Bagus Oh Gitu Ya Mas Yaudah Gak Bapak Nanti Saya Mau Minta Uang Sama Bapak Saya Yaudah Terima Kasih Langsung Dia Hilang Hari Ini Juga Malam Ini Juga Dia Langsung Datang Lagi Bawa Bawa Duit Bawa Duit Nuh Buat Beli Mobil Nih Buat Beli Rumah Tapi Dia Gak Jadi Adil Karena Perjanjiannya Begitu Gak Bakal Diklon Hari Ini Langsung Dia Gak Gak Padahal Ada Disitu Nunggu Nanti Selasak Riwon Lagi Jadi Kita Tuh Seterusnya Harus Merayu Gimana Caranya Jangan Sampai Kita Diklonin Sampai Dapat Duit Kita Dapat Duit Ada Ukurannya Kalau Misalnya Diklonin Gimana Itu Ya Kita Kita Cepat Punya Anak Kalau Udah Punya Anak Ya Anak Mulai Dengar Sekitar Usia Berapa Setahun Dua Tahun Sampai Tujuh Tahun Kan Enggak Baru Kita Disekolah Kan Sekolah SD Keluarnya Berapa Tahun Pas 6 Tahun 6 Tahun Lulus Nanti Nanti Si Ibu Ini Manggil Saya Mas Itu Anaknya Udah Keluar Sekolah Kasian Pengen Ikut Kamu Kenapa Namanya Diasuh Asuh Kasian Ayo Pulang Itu Udah Dibawa Pulang Sana Dibawa Pulang Kata Orang Sini Mati Orang Sininya Mati Ya Padahal Dibawa Buat Ngasuh Anaknya Enggak Mati Ngasuh Dia Seperti Tadi Orang Yang Bekerja Sebetulnya Saudara Saudara Jangan Kepengin Yang Dunia Dunia Lembah Hitam Pengen Kaya Pengen Dunya Duit Enggak Mau Berusaha Berusahanya Gitu Ya Allah Neraka Itu Intipnya Neraka Saya Saya Tidak Kepengen Daki Siapa Orang Nyalah Lihat Orang Cantik Pasti Tergoda Karena Cantik Tapi Orang Lain Yang Lihat Ular Itu Sepuhon Kelapa Gedenya Gila Gila Aduh Untung Ya Mbah Dia Nolak Memang Kamu Rezekinya Rezeki Cantong Kaleng Berarti Nggak Jadi Nggak Jadi Pulang Teritanya Ke kampung Sendiri Ada Pesan Pesan Buat Saudara Semuanya Ya Pokoknya Begini Saudara Semua Yang Ada Sekitar Saya Pokoknya Siapa Saja Jangan Ingin Jangan Tergoda Jangan Tergoda Jangan Terbiur Dunia Dunia Yang Begitu Atau Nabi Harta Yang Gitu Itu Dunia Apa Nggak Bisa Menyelamatkan Kita Dunia Sampai Akhirat Jangan Menyesatkan Itu Menyesatkan Saya Juga Nah Apa Namanya Atau Orang Sudah Kecewa Keduhung Kita Datang Kesitu Ya Allah Saya Nggak Bakal Maka Saya Itu Sama Anak Saya Sama Cucu Saya Jangan Sampailah Walaupun Kamu Susah Jangan 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 Ingin Minta Ampun Susahnya Dia Lagi pada Kejah Disini Karena Nomornya Juga Ngedewi Lazer Langsung Jangan Oke Buat Sobat Semuanya Itu Lagi Sadari Bapak Gunchen Bapak Mulus Semoga Menjadi Inspirasi Buat Kita Sebuah Sesulit Apapun Kita Sesusah Apapun Kita Jangan Sampai Terjerumus Di Lembah-lembah Yang Begituan Yang Ujung-ujungnya Akan Menyesatkan Kita Dari Kami JJS Bistis Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin